Pemirsa, setelah dua kali tidak mencapai korum, DPRD Provinsi akhirnya kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rampemda APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. DPRD Provinsi Jambi mendengarkan laporan penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rampemda APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Tiga DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir, bertempat di DPRD Provinsi Jambi. Penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Haji Abdullah Sani. Turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, serta ASN Eselon II dan Tiga Pemerintah Provinsi Jambi. Wakil Ketua Tiga DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Wakil Gubernur Jambi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rang Perda APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Selain itu, kita juga melakukan beberapa giat agar kegiatan di DPRD Provinsi Jambi terlaksana. Burhanuddin menuturkan penyampaian tanggapan dan jawaban pengusul terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang Tata Beracara Badan Kehormatan serta pembentukan Pansus Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan dengan memilih Evi Suherman sebagai Ketua Pansus Tiga. Ini kita mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan mengenai RAPBD tahun 2024. Jadi apa kesimpulannya Pak? Ini tidak ada kesimpulan dan nanti dari hasil pembahasan ini nanti akan dibicarakan oleh peneliti hanggaran. Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.